Inilah gol Aidil Bogel di menit kelima puluh yang dianulir wasit yang membuat pelatih kepala Marta Pura FC, Fran Sinatra Hue, kecewa berat. Keputusan wasit ini adalah salah satu dari sekian banyak keputusan yang dinilai Fran merugikan pihaknya. Bahkan pada tiga laga kandang yang dijalani Marta Pura FC dengan keputusan wasit asal Jawa Barat dan Jakarta. Kerugian beruntun membuat Fran Sinatra Hue kehabisan kesabaran dan rencananya segera melayangkan protes ke Komisi Disiplin PSSI. Ini yang jadi pertanyaan kami, ada apa ini? Masalah permainan, oke, tiba-tiba kita alpin ke main bagun. Tapi pemain saya setiap peli pelanggaran selalu di ancam terus. Tapi lihat yang terakhir lagi puncaknya. Dia diatur sendiri, tiba-tiba berikik untuk lawan. Ada apa ini? Setelah petingginya tiba-tiba turun ke lapangan, tiba-tiba berubah 180 derajat. Ada rencet dan melayangkan protes? Kita akan protes, jelas ini ucangan protes. Ternyata apa aja yang diprotes ini? Ya, gue. Dari mana pelanggaran yang tidak ada? Bersih, perkembangan kita ada. Dan pemimpinan selalu di biarkan melawan untuk memperlambat, tidak ada sanksi. Keeper kita baru sekali langsung partuh. Kita lihat, ya. Bola dalam ditaruh keeper, keeper lagi nunggu, tiba-tiba ketip. Ada apa ini? Ya, saya tidak. Masalah hasil itu nomor dua. Tapi anak-anak saya hari ini dibusak benar-benar. Yang saya bilang dari kemarin, ada apa wasit yang kesini datang? Kita pindah hati tidak ditiup, labar diri biarin. Jadi seolah-olah ini ladangnya mereka di sini. Jadi kalau misalkan emosi anak-anak saya ini, saya mengerti ya. Ladang mereka untuk bermain di sini. Sebab pembiaran semuanya kok. Tuhan rumah dirugikan selalu. Maksudnya siapa yang bermain, Pak? Saya tidak tahu siapa untuk umumnya ya. Tapi setiap pemimpinan wasit yang datang ke sini, satu pun tidak pernah ada yang. Kita tidak minggu diuntungkan. Roller the game lah kita terapkan. Kalau penalti ya harus penalti. Lagi-lagi Jawa Barat dan Jakarta dong. Saya juga tidak mengerti deh. Apa yang jadi alasan Jawa Barat dan Jakarta. Padahal yang dekat Surabaya. Balik Papan ada. Makassar satu kali penerbangan sampai ke sini. Tapi kenapa? Selalu Jakarta, Jawa Barat. Jakarta, Jawa Barat. Kapan protesnya dilayangkan? Sekarang ini juga, saya minta. Ya, cuma tadi ada sedikit keributan. Saya pikir ya, Alhamdulillah, kita dapat poin. Dan sebelumnya memang diincar poinnya ya? Ya, ini juga tim kuat atau kurang. Jadi kita juga dapat poin satu pun tidak jadi masalah. Jadi kalau kita mau ke sana, harus hancur-hancuran di Liga doang kan gak bagus. Yang mesti kompetisinya, sudah bagus tadi. Dari awal, sudah enak kita. Kalau menang, lebih biasa. Jadi saya juga di sana, gimana? Dilihat seperti itu. Laga kandang Liga 2 yang mempertemukan Marta Pura FC kontra Persiba Balikpapan ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Dari Kabupaten Banjar, Roni Latarok, Banuatipi.com, Mahkurtan.